hai oke assalamualaikum bos bosku ketemu lagi dengan tricktop ya Nah di video kali ini kita akan membuat Oh membuat ini adalah lampu hias lampu tumbir lampu yang biasa dipasang hari-hari tertentu ya Nah ini dapat dari luahkan ya kondisinya itu sudah seperti ini ini bukan baru ya bukan baru bukan baru kok diputus seperti ini dan penampakannya perhatikan itu udah kotor Nah temen-temen ya ternyata jika putus jadi dua seperti ini cara sambungnya tuh tidak hanya disambung saja jadi tidak asal-asal disambung ya bisa jebus nanti ya jadi begini caranya temen-temen kita kita bongkar bagian ini elemen di dalam itu ada pentol pentolan seperti itu Nah perhatikan itu ya ada tai ayam kemudian ada berapa kabel itu ada lima kabel kan ini lima kabel pokoknya sama semua lampu itu Nah kita cari bagian yang ada lampu ini ini ada lampunya ini lampu ya berarti yang nyambung ke lampu itu hanya dua yang ini yang tiga itu saya saya urut ya sampai ke ujung titik tidak ada lampunya nah perhatikan yang dua ada lampu kemudian yang tiga tidak ada berarti cara penyambungannya itu kita fokus di tiga titik atau tiga kabel ini nah selanjutnya kesini ya yang ada lampu nekku dipisah dulu temen-temen ya jadi kita fokus ke tiga titik ya tiga kabel ini selanjutnya kalian gunakan tester manual ini hanya menggunakan baterai dan lampu LED saja kita tempelkan seperti ini nah jika itu menyala artinya masih bisa nyambung ya dan letaknya disitu kita habiskan dulu kemudian kita ganti yang lainnya seperti ini kita tes lagi ini yang nyambung yang mana nah ini yang pinggir berarti kita pisahkan dan yang ini kita ini sama dengan yang pertama berarti yang sebelah itu satu satu pin ya satu pin tapi dua kabel atau satu satu kaki itu dua kabel yang satu kabel ini kita tandai agar tidak keliru oke selanjutnya untuk sambungannya nah caranya seperti ini sama ya untuk yang bagian lampu kita pisahkan dulu kemudian kita cari ya tes di apa itu namanya solokan nah dengan cara kita tambahkan kemudian kita masukkan seperti ini jika ada yang nyala itu nyala kita pisahkan dulu selanjutnya kita bolak-balik ini tidak hidup atau tidak nyala kita kita pisahkan dulu kemudian yang ini nah jika tidak nyala ini nyala ini nyala berarti berarti yang tidak nyala itu kita sambung di di satu kaki atau satu pin tadi eh eh ya satu pin tapi dua kabel oke ini yang ini yang langsung ke listrik ya itu nah perhatikan skema ini udah hendur jadi skema lampu itu seperti yang tadi ya di menit berapa barusan yang tidak nyala itu kita sambungkan ke satu pin gitu satu pin dua kabel tadi ya oke kita sambung dulu seperti ini jadi penyambungannya harus benar-benar rapi ya atau kuat rapi ini harus kuat teman-teman karena ini lampu ini biasanya dipasang di luar rumah terkena hujan agar tidak konslet ya atau menyetrum orang ini karena ini antegangan tinggi ini langsung dari 220 nah cara penyambungannya seperti ini kemudian untuk lampunya jika lampunya ini mudah teman-teman ya pokoknya asal saja kiri atau kanan juga bisa semua tapi untuk penyambungannya ini lihat ini soalnya kabelnya lebih cili-cili kabelnya ya kabelnya itu rapuh teman-teman ya jadi harus kuat untuk bagian pembungkusan ini kita bungkus menggunakan plastik jadi seperti ini dan untuk selanjutnya yang sebelah sini ya jadi untuk lampunya itu lampunya bebas maupun kanan atau kiri bisa semua yang penting itu tiga kabel itu jangan sampai keliru tiga kabel tadi jangan sampai keliru ya jika keliru ya ambil dos nah seperti ini saja nah seperti ini teman-teman ya oke selanjutnya kita urut teman-teman kita urut-urut seperti ini karena ini kan bekas ya harganya cuma berapa seribuan dari ruangan tadi kita urut apakah ada yang putus nah nah disini ada yang putus teman-teman ya ada yang putus jika putusnya wajah waduh ya ini putusnya jauh sampai sini mungkin dipangan tikus ya nah tak sambung isi yo kita sambung saya sambung dulu ini kabelnya panjang jika putusnya deket ya langsung sambung menggunakan kabel yang putusnya tadi tapi ini panjang ya terpaksa kita harus tambah kabel yang panjang seperti ini jadi jika tidak disambung yo nggak bisa nyala teman-teman ya ini soalnya lampu ini lampu seri seperti di skema tadi jika salah satu kabel itu yang putus ya nggak bisa nggak bisa hidup semua nah untuk lampu LED nya terkadang itu mati satu ya satu persatu itu mati itu bisa diganti teman-teman ya bisa sudah diganti tinggal cabut saja kemudian kemudian samakan min positif dan negatifnya sudah bisa nyala normal lagi dan untuk lampu mati satu persatu itu jika lama-lama tidak diganti ya itu malah mati semua nah kurang lebih cara penyambungannya seperti ini ya jika teman-teman di rumah punya ya punya seperti ini silahkan dicoba dan ini harganya juga murah teman-teman ya harganya murah nggak sampai lima ribuan harga yang baru itu loh tapi jika kalian punya bekas-bekas kemudian putus-putus ya apa salahnya kita perbaiki seperti ini ini sudah bisa nguhanteng ini bisa nyala kembali oke semoga bermanfaat ya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh